Masih dimut ya? Belum dibuka. Kita tunggu dulu Mas Cio untuk... Gimana? Panita? Pak Saffek minta dibawain ketoprak. Hanya senyum aja tuh Pak. Gambarnya senyum doang. Bukan orangnya. Itu foto kan? Bukan orangnya. Tidur-tirur. Mengenai harta. Oh ya. Jangan sepuluh ya Pak. Jangan sepuluh ya Pak. Bagaimana minta itu? Katanya saya juga main ketoprak. Besok hari ini kan ribur. Anu-manu. Hari ini ketopraknya. Ketopraknya, Dr. Saffek besok. Hari ini ketoprak ribur. Bukina apakah dengar suara kami? Cukup jelas dari sana? Sudah siap pertanyaan, Bukina. Bukina? Wah, masih mendengdeng ini. Nah, ini sudah bergerak. Bukina apakah dengar suara kita? Bagaimana? Bukan ribut. Ya? Oke, keluar lagi. Tidak stabil. Bukina apakah dengar suara kami? Ya, hilang-hilangan dok sinyalnya kali ini. Dari sini stabil tuh kelihatan tuh. Kambar Bukina dan Ihinya. Cuma suaranya yang kelihatannya nggak respon ya. Cuma di tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada masuk nggak Pak? Ada, ada. Ada masuk. Bagus suaranya. Cuma mungkin sinyalnya nggak begitu bagus ya. Jadi, naik turun. Saya lihat dulu sinyalnya warna apa ini. Saya bisa kelihatan sinyal warna apa juga bisa lihat. Oke. Ya, kita tunggu dulu Mas Cio untuk live streaming di Facebook. Seperti biasa. Supaya kita punya... Oke, oke, sip. Cukup suaranya ya. Oke. Luaca bagaimana Bukina di sana? Kali ini? Luaca sih terang sebenarnya. Oh. Nggak mendung ya? Nggak. Belum kali. Mungkin hatinya terang. Hatinya cerah insya Allah. Udah siap bertanya? Iya dok, ya. Iya. Ya, siap dok, ntar nanya. Oke, ini sudah banyak yang bergabung ini ya. Ada banyak bergabung. Kemudian suaranya juga bisa terdengar dengan bagus teman-teman ya. Maklum di tempat kita agak mendung. Bagus ya. Oke, supaya bisa sinyalnya bagus ya. Oke, kita siap mulai teman-teman, Bapak, Ibu semua. Semangat pagi. Senang bisa bertemu kembali. Kita berada di acara yang selalu kita nantikan setiap hari Selasa dan juga setiap hari Sabtu. Kita akan membahas seminar ilmiah kesehatan ya. Tapi lebih tepatnya adalah kedokteran timur ya. Kesehatan kedokteran timur. Karena itu yang paling tepat untuk teman-teman dari OT dan masyarakat semua. Kita akan berbicara mengenai geographical model. Kita akan lebih paham mengenai hal itu. Nah, hari ini kita punya topik yang menarik. Karena topik ini seringkali ditanyakan dan seringkali jadi problematika. Yaitu mengenai asam urat. Apa sih sebenarnya fakta yang sebenarnya mengenai asam urat? Nah, Dr. Syafiq sebagai narasumber kita sudah siap untuk menjelaskan kepada kita mengenai soal asam urat. Anda akan belajar banyak. Kita akan belajar banyak dari Dr. Syafiq mengenai asam urat ya. Tapi sebagai pengingat, pada waktu Dr. Syafiq sudah memulai pemaparannya, tolong teman-teman bisa mute microphone-nya supaya traffic suaranya menjadi lebih terfokus, tidak terganggu. Suara Dr. Syafiq dengan jelas akan kita dengarkan ya. Baik, silakan Dr. Syafiq untuk topik yang kita bahas hari ini mengenai asam urat. Silakan. Selamat siang para peserta seminar kesehatan online LTI. Siang ini kita akan membahas asam urat dan masalahnya. Asam urat adalah sisa pencenaan zat purin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Kalau kita ingat, purin dan pirimidin itu adalah sumber atau nenek moyang terbentuknya basa nitrogen. Dan basa nitrogen adalah abjad daripada gena. Abjad itu bisa adenin, guanin, sitosin, tirosin, dan purasil. Nah abjad tadi bisa dijadikan kata menjadi tiga-tiga namanya kodon. Nah kodon-kodon bisa dibuat kalimat menjadi namanya gena. Jadi gena itu akan menyusun DNA dan RNA. Nah jadi asam urat adalah sisa pencenaan zat purin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Dia akan menjadi masalah kalau terlalu berlebih-lebihan. Zat purin sendiri terdapat di setiap sebuah makanan yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Nilai normal pada pria 3,4 sampai 7 miligram berder atau wanita 2,4 sampai 5,7. Nah bila kadar asam urat di dalam tubuh terlalu tinggi, kadarnya dalam darah melebih dari batas normal, maka akan timbulah suatu proses peradangan pada gelapak kaki, menimbulkan radang pada sendi-sendi yang nantinya kita sebut sebagai gout. Setiap orang memiliki zat asam urat di dalam darahnya. Normalnya asam urat akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui kotoran atau melalui air kecing, melalui ginjal. Jika terlalu banyak konsumsi makanan yang mengandung purin atau asam urat, maka ginjal tidak mampu mengeluarkan asam urat sehingga keadaannya meningkat dalam darah. Asam urat yang berlebih akan terkumpul pada persendian sehingga menyebabkan nyeri atau pengkak seperti tergambar di sini. Sendi terasa nyeri terutama pada malam dan pagi hari. Sendi terasa ngilu bahkan tampak pengkak dan meratang kemerahan. Nyeri sendi berulang kali pada jari kaki, tangan, tumit, lutut, siku, dan pergelangan tangan. Pada kasus yang berat, sendi akan malah menyeri hebat ketika bergerak. Yang menyebabkan asam urat tinggi adalah konsumsi makanan yang tinggi purin, faktor keturunan, konsumsi kafein dan alkohol, orang yang terlalu gemuk, gangguan pengeluaran asam urat di ginjal, dan resiko tinggi di atas usia 40 tahun. Makanan yang mengandung banyak purin misalnya bayam, kangkung, daun singkong, daun bepaya, buncis, jamur, emping, nanas, jeruan, otak, lemak, kacang, makanan laut, daging, kerang, es krim, dan keju. Semua makan-makanan ini makan-makanan yang paling enak di mulut tapi tidak enak di sendi. Oleh karena itu, apabila kita memakan makanan ini, kita banyak minum air putih, olahraga yang cukup, konsumsi makanan yang mengandung kalium dan potasium, misalnya kentang, pisang, apokat, susu, mengkonsumsi karbohidrat komplek misalnya ubi, roti gandum, beras merah, konsumsi sayuran dan buah yang tinggi, vitamin C, misalnya jeruk, strawberry, mangga, sawo, sawi hijau, dan tomat. Resiko orang yang terkena got adalah biasanya karena demokrasi, misalnya karena jenis kelamin, usia, dan juga bangsa. Atau gaya hidup, misalnya kegemukan, ini merupakan faktor yang paling kuat, selalu banyak makan daging dan makanan laut, 41 persen sama 51 persen akan meningkatkan resiko lebih banyak. Atau intik karena susu, misalnya 44 persen akan menimbulkan resiko yang lebih rendah. Jadi makanan-makanan, sayuran yang sangat kaya dengan purin, hanya protein dan jerih adalah tidak di, sebaiknya tidak dimakan. Ini merupakan penyakit metabolik. Dikenakan pada usia pertengahan, usia tua, dan juga pada wanita sesudah menopausal. Di sini asam urat dalam tubuh akan meningkat dan menimbulkan keadaan yang namanya hiperurikemia. Jadi asam urat dalam darah meningkat. Yang dicandai dengan serangan-serangan nyeri sendi yang kronik dan lakut secara episodik. Di situ karena adanya deposisi asam urat yang namanya MSU, mono-sodium urat, riset-riset tadi pada sendi, dan jaringan ikat sehingga menimbulkan nyeri. Nah, gout ini ada dua. Ada yang primer, ada yang sekedar. Yang primer karena abnormalitas dari produksi asam urat dan metabolismenya. Sedangkan yang sekedar adalah karena kelebihan produksi asam urat, disebabkan karena terlalu banyaknya pengurayan dari inti yang disebabkan oleh penyakit-penyakit, misalnya leikimia, anemia pernisiusa, anemia hemolytik, dan polisitemia vera. Nah, jadi absorpsi tubuh pada ginjal serta metabolik ataupun diet purin dan alkohol serta gangguan-gangguan metabolik serta adanya insulin resisten akan menjadi faktor ketidakseimbangan ini. Apabila ini meningkat, maka kadar asam urat akan meningkat. Sebaliknya, kalau eksresi usus baik, berat usus, kemudian filtrasi glomerular dari ginjal baik, maka obat atau obat-obat yang menurunkan asam urat, diit, serta menurunkan berat badan, serta sekresi tubular daripada ginjal baik, maka ini akan menurunkan kadar terbi. Jadi, gout ini adalah ketidakseimbangan. Biasanya, gejala-gejalanya bisa bersifat ini, grodok, nyeri, sebabkan karena meningkatnya produksi sitokin-sitokin pro-inflammasi, seperti misalnya interleukin 1. akan terjadi trauma lokal, terjadi gangguan minimal alkohol, terlalu banyak makan atau puasa, perubahan-perubahan berat, dan juga penggunaan obat-obat diuretika, serta penggunaan obat-obat menurunkan asam urat, yang bisa mempresifikasi kondisi serangan gout. Ini pada jari-ibu jari kaki. Nah, stadium-stadiumnya, ada stadium tidak menimbulkan gejala, namanya asymptomatic hiperolekimia, ada yang serangan gout yang akut, kemudian diikuti dengan intercritical period, akhirnya menjadi kronik, di mana sudah terjadi bentuk topus-topus pada ibu jari kaki. Ya, pada kondisi yang ini, asymptomatic ini biasanya, ditandai dengan meningkatnya onset nyeri yang berat, serta pembekaan secara tiba-tiba. Kemudian terjadilah inflamasi yang maksimal, dalam 12-24 jam, kemudian serangan terjadi biasanya pada malam hari, dan pagi hari, awal pagi hari, dan kebanyakan adalah pada satu sendi, pada laki-laki, selama serangan pertama. Radang tadi akan merah, hangat, pengkak, dan juga sangat nyeri tekan. Ini topus. Terbentuk topus pada sendi ini, penjualan ini, ini nyeri sekali. ini yang lebih parah. Jadi, bisa satu sendi, bisa dua sendi sekalian. Pola gejalanya antara selangan ini biasanya diikuti dengan sendi-sendi yang terkena, penyakit yang menimbulkan popus ini, dapat berakibat dengan merusaknya sendi, namanya atropati, dan juga menimbulkan penurunan dari gaya kuah, gaya hidupnya. Jadi, karena dia ada nyeri, maka gerakannya juga berkurang, dan akan menimbulkan gangguan pada kehidupan sehari-hari. Biasanya akan menimbulkan resiko terjadinya batu ginjal, neprolipiasis. Nah, ini mekanismenya, berreaksi dengan natrium kristal popu tadi, kemudian di depresi pada jaringan ikat dan sendi, terjadi peradangan, terjadi infiltrasi granulosit dan pakosit ke dalam kristal-kristal urat tadi, menimbulkan terjadi radikal bebas, dan radikal bebas tadi akan merusak jaringan, menimbulkan adanya enzim glikoprotein proteolitik, hingga melipaskan asam laktat, maka menimbulkan adanya destruksi pada sendi, dan oleh karena itu obat kolkikin bisa bekerja di sini, ini adalah salah satu obat got yang biasanya digunakan, atau indometasin kerjanya di sini, ya, sedangkan kolkikin kerjanya di sini. Metabolisme asam murid, itu adalah merupakan hasil akhir dari metabolisme purin. Nah, asam murid di dalam tubuh, ada sebanyak 300 sampai 600 miligram, berasal dari sumber-sumber endogen dalam tubuh, dan dieksesikan, dikeluarkan melalui urin. Sedangkan yang berasal dari luar tubuh, karena diet dengan tinggi pur purin atau tinggi asam nukleat. normal tadi adalah sekian pada laki-laki dan perempuan beda. Kemudian metabolisme ini juga terjadi gangguan eksresi pada urat dari ginjal, karena adanya gaut pada ginjal, dan juga terdapat gangguan tubulus, apa namanya, penyerapan lada tubulus ginjal. penurunan dari enzim yang namanya hipoxisantin guanin fosforibosil transferase, suatu enzim yang mengkatalisasi pembentukan nukleotid dari asam purin bebas, sehingga menimbulkan penurunan kemampuan mengingkatan urat pada plasma, sehingga uratnya akan meningkat. Risiko terkena guanin adalah karena faktor set, usia, bangsa, gaya hidup, misalnya karena banyaknya lemak, karena terlalu makan daging dan seafood, atau karena intik susu yang terlalu penimpi-lebihan. Nah, biasanya orang juga minum alkohol terlalu banyak atau terlalu manis, kopi, teh, dan kafein, serta vitamin C. Nah, medikasinya pengobatannya adalah risiko akan meningkat kalau salisilat dosisnya sangat rendah, pemakaian obat diuretika, penggunaan B-broker, ATI inhibitor, dan ini. Sedangkan risiko akan menurun dengan penggunaan obat ini. Kondisi-kondisi yang tidak pakai obat, yang bisa mengurangi terjadinya uretimen dalam buku ini adalah menurunkan berat badan, menurunkan terlalu banyak makan, yang karena terutama adalah gula yang terlalu halus, kemudian purin yang tinggi intik dari binatang, atau jangan mengkonsumsi alkohol, terutama bir, ataupun minuman-minuman yang mengandung fructosa. selalu menjaga agar supaya kondisi seperti obesitas, DM, arteriosklerosis, hypertension, dan chronic kidney disease sangat sampai terjadi. Karena kalau yang terjadi, sama saja menimbulkan risikonya lebih tinggi. ini adalah makanan yang merupakan bisa mencegah gaut, misalnya makan lebih banyak buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, kemudian susu yang rendah lemak, kacang-kacangan, sedangkan kurangi makan yang terlalu banyak ikan, udang, atau daging, hati, ataupun minuman alkohol, ataupun minuman-minuman Coca-Cola, sop. side effectnya Pak Bira terjadi ini adalah mau muntah gitu, terjadi gangguan darah hepar, menimbulkan adanya radang muka kekatal-katal, juga menimbulkan adanya penekanan rasudum tulang yang berakibat pada chronic kidney disease penyakit pinjal kronis, dan interaksi banyak obat-obat, terutama asyotioprim, nemerkaktopurin, dan teopilin. Amoxicilin dan ambisilin juga bisa menimbulkan merah-merah pada kulit. Penggunaan alupurinol juga sangat sensitif jika bisa menimbulkan sindrom liposensifika. Pada chronic kidney disease, dosis yang harus dilakukan pengaturan sebanyak tidak mengundangi kurang dari 30 atau 50 mg per hari pada glomerular filtration rate-nya. Penggunaan obat-obat ini, analgetik, dia harus selama 3 hari disurunkan pelan-pelan sampai kejalanya itu menurun. Misalnya naproxen, sulindak, endometasin, ini adalah obat-obat NSID ini yang bisa menimbulkan sakit, atau obat-obat ini. Jadi penggunaan obat-obat ini ternyata side effect-nya juga banyak. Side effect lain misalnya adalah keracunan pada pencernaan tubuh, ini yang paling sering terjadi, gangguan penekanan pada fungsi sudung tulang, toksisitas pada jantung menimbulkan aritmia, terjadinya peracunan pada liver, terjadinya kepotakan, dan bisa menimbulkan gangguan otot. Sedangkan yang tidak pakai obat, misalnya dengan menurunkan berat badan, menurunkan terlalu banyak diet dengan makanan-makanan yang, apa namanya, tinggi purin, maka bisa mengurangi. Ini alupurinol yang bisa digunakan untuk sot. Ini dosisnya sekian, saya kira saya sudah perlu. Banyak menjelaskan di sini. Ini semua non-pharmacologis, sobat-sobat. Jadi kalau terjadi radang gout ini, maka lihat serangan-serangan gout tadi. Kemudian cek apakah ada penyakit kimial cronik. Cek juga adanya overproduksi asam murah, dan adanya batu pada kencing, adanya popus yang pada sendi yang di kaki, yang berat, dan sulit sekali gejar api. Dan adanya radang pada sendi yang berbentuk popus tadi. ini reaksinya sama. penelitian penjelasan saya mengenai asam murah, dan masalahnya juga bisa menimbulkan banyak pertanyaan. sebetulnya ada hasil penelitian baru. Ini adalah jenis-jenis makanan yang bisa misalnya cabai ini bisa mengurangi gout. lemon, ini bawang putih. Ini ada dan ini topusnya ini ya. Tinggal mengganggu gerakan jari, dan gerakan kaki. ini pada fase interkritis, periodia ini adalah antar serangan. Jadi pada waktu antar serangan. Secara kini penyakit ini adalah kelihatannya tidak sakit, tapi ternyata kondisi asam murahnya masih tak ada. Jadi hati-hati pada kondisi stadium interkritis ini. Stadium akut tadi, karena serangan yang hebat, nyeri dan memekan, dan peradangan, terutama pada malam hari dan pagi hari. dihati-hati-hati-hati. Ini adalah menunjukkan bahwa teh hitam juga bisa mencegah ataupun mengulangi kondisi hiperuregemia di sini. Plekti konsumsi akan bisa menimbulkan penurunan daripada asam urat yang tinggi, sebesar 8,5 persen, dengan penerkomano tadi, untuk laki-laki dan perempuan. jadi teh hitam juga bisa digunakan. Oke, Pak Radit, penjelasan saya. Siap, dokter. Wah, bagus sekali ini. Kita sudah dijelaskan mengenai soal nantar ya. Oke, sebentar-sebentar. Terima kasih, Dr. Syafiq. Sudah ada pemaparan yang jelas dan gamblang mengenai asam urat ya, apa sebenarnya asam urat, dan kemudian masalah-masalah yang tersangkut ya. Oke, jadi asam urat itu rupanya bisa diproduksi dari dalam sendiri, bisa diproduksi dari dalam, bisa juga itu berasal dari luar ya, dari makanan yang kita makan ya. Tadi Dr. Syafiq sudah menjelaskan pokok-pokok itu ya. Baik, sekarang saya buka untuk sesi pertanyaan. Teman-teman, kalau mau ada yang bertanya, silakan. silakan buka mikrofonnya untuk pertanyaan langsung, buka kameranya. Bagi yang mungkin tidak bisa langsung, mungkin bisa mengirim chatting di ruang ini atau lewat WA ya. Silakan, siapa yang akan menjadi pertanyaan yang pertama? Monggo. Ya dok, saya dulu ya. Ya, itu dok, hubungan asam urat sama aromatik, dok. Ya, kan orang sering mengait-ngaitkan asam urat dengan aromatik tuh. Apakah sama asam urat itu adalah aromatik atau ya mungkin dokter bisa jelasin. Ya. Semuanya berdasar pada sendi ya. Cuma beda. Ya, kalau pada gout ini, itu ada tonjolanya membuat penjolan. yang penjolanya itu kalau dipegang rasa sakit sekali. Tapi kalau aromatik, saya kira nah, sedi saja yang rasanya tidak menimbulkan. Jadi, tidak ada tokusnya. Jadi, jelas beda. Semuanya menyerang sendi, cuma yang satu lebih parah daripada ya, yang aromatik itu bisa menimbulkan masalah pada sendi, tapi juga ada yang namanya aromatik, heart disease juga bisa melibatkan gantung. Jadi, ini berbeda lagi. Ya, tidak ada kaitannya dengan asam urat. Begitu, Gina. Apa itu yang disebut dengan RA itu ya, dokter ya? Rematoid arthritis itu. Iya. Jadi, itu sama-sama menyerang sendi, rakyat sendi, tapi sebenarnya beda beda mekanismenya. Sama-sama radang, tapi beda mekanismenya. Ini radang, tapi karena gangguan metabolisme yang tidak seimbang. Terlalu berlebihan asam-asam urat. Dan asam urat ini ada kaitannya dengan DNA dan RNA, Pak. Jadi, kalau terjadi gangguan kerusakan DNA dan RNA, bisa kembali kepada purin, purinnya bisa meningkat, maka bisa menimbulkan itu. Jadi, ini efek yang endogen. Exogennya adalah karena makanan tadi. Karena kegemukan. Karena minum alkohol dan sebagainya. Oke. Itu yang gaud itu ya. Tapi, kalau yang RA tadi, rematoid arthritis tadi? Lain lagi, Pak. Itu peradangan. Peradangan biasa saja karena adanya oksidatif stres. Itu kalau pakai OT lebih cepat. Yang RA? Iya. Kalau dia digambar kemarin itu kan ada. Iya, terima kasih yang nanya. Ya. Tema yang kemarin. Ada mitos, ya mungkin mitos ya, atau mungkin ada pendapat umum yang mengatakan bahwa kalau RA, rheumatoid arthritis itu faktor keturunan. Artinya, katanya itu keturunan. Karena itu sering diturunkan karena dulu kakeknya, neneknya, ibunya, atau bapaknya punya RA, terus anaknya lebih tua. Kalau kita memahami periode genetik, masa genetik. Sekarang kan sudah epigenetik, Pak. Kalau orang tuanya jelek, apa masa anaknya jelek? Terus ya enggak. Kan Tuhan namanya enggak arti. Tapi bisa saja tidak terkena faktor warisan tadi karena dia punya lingkungan yang berbeda, yang kondusif. Sehingga tidak terjadi. Ingatlah, bahwa kita itu kan malah dimanya sudah berubah dari ke epigenetik dan sekarang metagenetik. Ya. Oke, itu menarik sekali ya. Oke. Nah, ada juga yang menghubungkan RA, ya, reumatoid atletis dengan sistem kekebalan tubuh. Katanya itu bagian dari sistem kekebalan tubuh yang menyerang penyakit autoimun istilahnya, dok. Ya kan, kita begini, jadi semua inflamasi itu melibatkan imunitas. Karena yang membuat peradangan itu adalah pertempuran antara daya tangan tubuh kita dengan faktor yang menyebabkan peradangan tadi. Inflame artinya terbakar. Jadi inflammation adalah perang-perangan antara tentara kita dengan faktor yang masuk dalam tubuh. Nah, itu semua imunitas tadi tergantung kepada pikiran secara metagenetik. Pikiran yang positif akan mempercepat proses itu. sehingga limfosit C, limfosit B bisa memenangkan pertandingan. Oke, jadi lebih simpel sebenarnya penjelasannya kalau paham mengenai biografik model ya. Jadi, teman-teman ya, ini menarik soal penjelasan tadi. Kalau purin itu kan bagian daripada proses kejadian DNA dan DNA. Jadi, kalau pada kejadiannya terjadi gangguan bersifat endogen karena faktor-faktor penyakit-penyakit, kadang-kadang jauhi adanya DNA, adanya hipertensi, adanya gangguan penyakit gindal, karena itu juga bisa mempercepat terjadinya gud. Maka kadang-kadang asam urat, hipertensi, kadar gula darah, itu tiga-tiganya saling saling kait-mengkait. Ya, ya, ya. Nah, ini ada yang bertanya lewat chatting, dokter. Dia bertanya begini, apakah asam urat yang tinggi bisa berpengaruh ke ginjal, ya dokter? Ya, asam urat yang tinggi karena tidak kemampuan ginjal untuk mengeluarkannya. Kan tadi dikatakan asam urat yang terbentuk akan dikeluarkan lewat beses dan lewat urin. Kalau ginjalnya tidak mampu karena adanya penyakit ginjal, maka ini akan disimpan pada sendi-sendi tadi, menimbulkan fase subakut, ya, intercritical period dan akibatnya tokus. Oke, ya. Jadi, itu sebenarnya justru karena ginjalnya fungsinya tidak bagus, ya. Maka ada problem penyakit karena asam urat, ya, dokter, ya. kemampuan ginjal untuk mengeluarkan asam urat yang berlebih tidak mampu. Oke, baga ginjalnya sakit, asam urat juga menimbulkan deposit pada persendian-persendian hingga menimbulkan tokus terjadi lakur. Ya, betul, ya. Oke. Maka itulah sebabnya tadi, kalau ada pasien dengan gagal ginjal kronis, itu lebih parah lagi, ya. Iya. Halo, dokter. Iya. Bagaimana? Iya, dokter. Selamat siang. Ini mau tanya, dokter. Kebanyakan orang mengeluh itu, pelanggan-pelanggan itu mengerus kadar asam uratnya di darah itu tidak tinggi, tidak hiperuricemia, tapi sendi-sendi tangannya itu kok merasa kaku-kaku gitu, dok. Apa karena memang sudah ada pelaknya asam urat saat diambil darah-darahnya normal, tapi pendapannya masih apa gitu, ya, dokter? Maka tadi kan saya katakan ada empat fase gejala. Pertama-tama tidak punya gejala. Yang kedua mendadak nyeri dan merah pada malam hari dan pada pagi hari. Kemudian baru fase antar serangan. Kadang-kadang ada serangan, kadang-kadang tidak ada. Yang terakhir baru terbentuklah benjolan. Nah, kalau sudah benjolan, sudah parah itu. Maka kita selalu melihat kadar asam urat. Maksud-maksud saya itu diet asam uratnya sudah normal gitu, dokter, kadar asam urat normal. Tapi kok sendinya masih nyeri itu karena belum hilang apa gimana yang nyeri sendi? Nyeri tidak selamanya karena asam urat. Bisa karena faktor lain. Misalnya tadi peradangan artritis. Jadi sebaik penyakit-penyakit sendi. Tidak selalu harus tahu. tetapi ngecek kadar asam urat merupakan rutinitas yang sebaiknya karena makanan kita sekarang ini kan macam-macam. Ada seafood, ada daging, ada bergoyang dan terjadi over. Nah, kalau tidak terjadi asam urat pembentukannya terlalu melebihi terjadi over tadi, maka bisa menimbulkan timbulnya sejauh tinggi. jadi got tinggul pada fase akhir daripada serangan itu yaitu terbentuknya topus yang sangat mengganggu gerakan sendi. Jadi sendi bisa saja tidak karena got, bisa karena trauma, karena gerakan. Seperti pasien-pasien di Seroja banyak sekali orang-orang yang nyeri sendinya. Tutupnya nggak bisa ditekuk, nggak bisa bersujud, tapi kita bisa terapinya. Tapi kalau got itu ada benjolannya, dan kalau dipegang sakit sekali. Maka disebut untouchable, dipegang, baru kesenggul aja nyeri apa lagi? Kalau untuk tadi tahap-tahapnya gout itu dok, misalnya kan yang pertama itu kadang timbul, nyeri-nyeri timbul itu kan, itu kalau untuk terapinya apa bisa dok? Ada terapinya juga dok? Kalau untuk nyeri-nyeri sendinya. memahami itu bahwa satu, dipahami bahwa dia ternyata gemuk, kedua, makanannya terlalu banyak mengandung faktor kuring, maka curiga, dicurigai. Meskipun tidak ada gejala, disuruh meriksa kadar asam uratnya. Kalau ternyata tinggi, ya baru kita terapi, karena ini melakukan pada fase asimptomatik. Kadar asam urat tinggi tapi belum menimbulkan gejala. Kemudian timbulah fase akut. Bangun-bangun tau-tau nyeri. Dan merah sendinya di sendinya. Ini berarti fasenya fase kedua fase akut. Kemudian fase antar serangan atau interkritikal. Lama-lama ke fase akhir terbentuklah benjolan. Jadi pada sendi itu ada benjolan sehingga bentuknya sendi lucu. seperti ada gambar tadi. Baik pada jari atau pada kaki. Nah kalau sudah begini terjadah gangguan fungsi dari jari dan kaki. Karena bisa inggur aja nyeri. Jadi ada empat tahap tadi. Maka sedini mungkin jangan sampai ke empat tahap kita terapi. Maka saya bilang oti itu bukan obat tapi merupakan budaya. jadi dengan meminum oti terus dan dengan hati yang senang tidak terlalu ketakutan tubuh akan mampu menyelesaikan masalah karena oti membantu pekerjaan sel-sel untuk menyelesaikan proses detoksifikasi. Ingat kalau racun-racun tadi tidak bisa keluar melalui urin. dulu kan saya pernah membicarakan detoksifikasi. Ada racun yang larut dalam air dan ada racun yang larut dalam lemak. Fungsi liver adalah yang larut dalam lemak tadi diubah menjadi larut dalam air supaya bisa dibuang melalui tidal dan kelingan. Nah kalau ini tidak terjadi maka kemungkinan gaud bisa diimpul. Maka pada skema slide itu dibawahnya toksin-toksin yang tidak bisa kekuat hati akan menimbulkan berbagai macam penyakit diantaranya penyakit ini. Iya, dokter ya. Satu lagi dokter, kalau misalnya obat-obat kimia terutama itu hanya fungsinya untuk mengurangi sakit saja ya dok? Atau untuk mengeluarkannya juga? Ada juga yang menurunkan kadar rasa murahnya. Tapi side efeknya itu banyak. Iya, iya. jadi lebih baik kita menggunakan early detection. Iya, iya. Iya dokter, terima kasih. Kembali. Bagaimana masyarakat yang itu? Alhamdulillah dokter sudah dapat kamar penuh tuh rumah sakitnya. Alhamdulillah dapat kamar terus sudah membaik kok tensinya sudah cepat-cepat itu bisa lumpuh. iya dokter, iya. Jadi kalau ada pasien-pasien yang akut seperti itu sebaiknya segera dirujuk ke rumah sakit. Iya, iya. Ini mungkin kita karena obat-obatan dari kimia itu paling baik dikerjakan pada fase akut. Emergency. Tapi kalau fase kronik lebih baik pakai OT. Iya, iya dokter. Emergency ya dokter. Sudah bagus tensinya 130 per 89 terakhir. Alhamdulillah. Ya kalau gitu nanti selanjutnya kalau misalnya sudah stabil tensi itu baru bisa diterapi gitu ya dokter? Iya, minum OT. OT untuk supaya mempertahankan supaya tensinya tetap normal. Iya, kemarin karena kan belum lama minumnya juga jadi kayak healing krisis itu rumah terbakar. Kalau rumah terbakar maka rapat dulu. Ya pokoknya iya. Memadam kebanyakan. Iya bener dokter. Kembali ke normal. Itu caranya berpikir. Iya, iya dokter ya. Terima kasih. Jadi pasiennya seperti itu maka saya tolak segera suruh ke rumah sakit. Bukannya demonerapi tapi saya lebih mempentingkan pasien itu harus segera jangan sampai lumpur separuh. Kalau sudah lumpur separuh itu pengobatannya raga suhu. Oh iya dokter. Saya ukur ternyinya 113 bawahnya. Wah hebat. Iya. Itu tuh karena kemarin kan memang dia konsumsi OT baru dua botol tapi terakhir itu dia itu memang pikirannya agak berat. Terus saya bilang kemarin bilang kamu itu jangan membuat ayah kamu itu jadi stress. Iya. Terus ini makan makan ini dia dokter usus itu loh. Gulai usus sapi jadinya langsung langsung kena truk. Baik. Berbahaya. Karena memang itu orangnya nggak mau diet sih jadinya seperti itu. Maksud saya kemarin ngantar ke sana awalnya itu memang saya sebelum ada serangan ini maksud saya biar dokter bisa menjelaskan tentang itu stressnya dia itu loh dokter. Tapi langannya sudah lemes gitu jadi saya bilang saya langsung ukur tensi. Wow diastoliknya 113 4 tahun tapi orangnya kan tidak merasa pusing tidak merasa apa-apa jadi tensi sudah begitu tinggi orangnya tidak merasa apa-apa kalau saya sudah ngeliang malah bahaya ya dokter. oleh karena itu jadi cek kanan darah ya Anda beli aja kanan darah yang itu yang bisa dibawa kemana-mana smartphone ini ada aplikasi kanan darah meskipun tidak tepat benar tapi bisa membeli peringatan awal ya dokter terima kasih dokter baik Ibu Ayu terima kasih ya untuk pertanyaannya bagus sekali ini juga ada pertanyaan dokter lewat chatting ini ini pertanyaannya dari Ibu Widowati untuk pasien-pasien asam urat terapinya bagaimana selain dengan obat-obatan apakah pasien seperti itu yang asam uratnya sudah tinggi itu bisa diterapi terus kemudian ada juga pertanyaan untuk kasus-kasus artritis yang berat apakah masih ada kesempatan untuk pulih atau sembuh terapinya apa saja ya dokter para terapis harus selalu ingat bahwa tidak ada sesuatu yang langsung semuanya harus kita setiari jadi prinsip Anda jangan fatalistik jangan kaya dokter jadi setiap ada orang sakit diupayakan supaya sakitnya berkurang dan bahkan bisa disembuhkan itu harus ada keyakinan karena kalau Anda tidak yakin energi yang dikeluarkan dari tubuh Anda adalah energi negatif energi tidak yakin dan itu bisa berefek terapinya juga tidak berhasil jadi termasuk asam urat ini diet tadi itu konsumsi alkohol dikurangi seafood ya jangan sampai gemuk enggak saya rasa itu upaya-upaya yang sebetulnya sangat mudah dilaksanakan dan itu akan mencegah terjadinya God maka ada lima makanan tadi ya cabai 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 merah tadi itu bawang putih juga ternyata baik cabai merah yang mencegah tadi itu kan sudah juga mencegah terjadinya God tadi pada selai ada tujuh makanan tadi Pak Pak Radit boleh saya coba tunjukkan makanan yang itu ya siap terakhir kok di slide saya tidak ada dokter ini ini oh bukan bukan terus bukan di atasnya lagi ada oke sebentar gambarnya berwarna nah ini ya oke ini ya itu nanas juga bisa itu itu bawang merah itu itu bawang putih remon ya jus cherry itu bisa mencegah ya kemudian ya oke slide berikutnya ya ya diit rendah purin misalnya minumlah makanlah terlalu banyak buah-buahan sayur-sayuran ya kacang-kacangan susu yang rendah lemak ya kacang-kacangan ini semuanya kurangi makan seafood kalau apa daging alkohol soft drink itu coca-cola kok ya sprite dan sebagainya kalau kacang-kacangan dok malah disarankan toh dok tidak apa-apa oh pada sekarang malah takutnya kacang-kacang itu ya karena takutnya tadi oh ya 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 tapi di slide yang sebelumnya dok sebentar saya tunjukkan yaitu vegetables vegetable yang tertentu gak bisa misalnya kayak kangkung tadi disebutkan ada sebentar saya tunjukkan slide tadi ya dok ya begini prinsip yang berikutnya di dalam kedokteran tidak ada yang absolut jadi yang penting tidak berlebih-lebihan gak ada masalah sangat absolut anda membenci selama-lamanya anda baik kadang-kadang juga kita punya keinginan jadi asal tidak berlebih-lebihan secukupnya sama itu masalah karena terjadinya ketidakseimbangan ketidakseimbangan itu kalau pas lagi seimbang ya masalah tapi kalau sudah terlalu meninggal menimbulkan masalah jadi ketidakseimbangan itu disebabkan karena nafsu kita terlalu berlebih-lebihan senang-senang sama bakso makan bakso terus itu tidak baik semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik maka sakmajo hidup seimbang itu gaya hidup yang paling baik berarti dokter tadi dalam slide disebutkan bahwa kan ada dua nih masalah asam urat itu kan endogen dan exogen berarti kalau makanan itu lebih kalau makanan yang kita makan itu karena exogen jadi sebenarnya bukan semata-mata karena soal makanan exogen itu bisa menimbulkan masalah kalau terjadinya terlalu banyaknya konsumsi makanan yang mengandung purin terlalu banyak itu kan sudah berlebih-lebih-lebih bukan bukan berarti saya tidak boleh makan seafood silakan saja sekedar merasakan tapi kalau sudah berlebih-lebih kata-kata berlebih-lebih masing-masing orang itu sendiri-sendiri ada orang satu merokok sudah tidak ada masalah tapi ada orang yang begitu merokok langsung dia pusing semua itu tergantung kepada masing-masing individu maka misalnya begini jangan terlalu banyak kolesterol itu juga salah kolesterol itu sangat dibujukkan tubuh tapi kalau berlebih-lebihan menimbulkan plak mengapa itu berlebih-lebihan karena ketidakseimbangan gaya hidup Anda oke jadi itu faktornya jadi bukan semata-mata karena makanan tapi lebih bersifat ketidakseimbangan dokter jadi jangan dikambing hitam kan itu purin karena purin dibutuhkan untuk menimbulkan kodon kodon dibutuhkan untuk menimbulkan DNA DNA dibutuhkan untuk menimbulkan DNA dan RNA jadi tolong itu dipahami secara demikian jangan kaya berpikir seperti itu nothing absolut tidak ada yang absolut semuanya relatif nah itu kalau pikiran itu menjadi pikiran yang positif itu menjadi tidak terjadi pikiran merupakan energi 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 bisa lewat sistem transduksi betul sistem transduksi bisa melihat respons sel betul nah dengan cara demikian apapun itu boleh saja makan ada orang makan itu tidak masalah tidak diberasa murah karena apa karena pikirannya positif oke siap dokter nah ini ada lagi yang bertanya lewat chatting dokter dia bertanya begini kalau batu ginjal itu terbentuk dari asam urat ya dokter itu pertanyaannya tidak hanya asam urat batu ginjal terjadi dari macam-macam minuman air yang tidak benar juga bisa batu ginjal maka batu ginjal itu macam-macam ada yang berupa kristal oksalat ada yang berlipat asam urat dan sebagainya tidak selamanya batu itu harus asam urat yang penting bagi mempok bisa terjadi batu itu yang perlu dipahami terjadi batu karena aliran atau glomerular filtration-nya tidak baik sehingga tubulus pipa-pipa di ginjal tidak mampu menyerap secara baik sehingga itu tidak bisa tercurah terkeluarkan dengan baik misalnya begini kalau batu kita lakukan di operasi operasinya tadi menimbulkan jaringan parut permukaannya jadi kasar jadi kalau ada makanan bisa berendap lagi bisa timbul batuk lagi jadi dengan demikian banyak minum air adalah upaya untuk supaya tidak terbentuk batu apalagi air dengan pH agar oke mantap sekali ya oke nah tadi juga ada penjelasan dari Torsafrik ada satu penelitian yang yang baru menunjukkan bahwa plekti atau oti itu bisa membantu untuk menurunkan asam urat ya dokter tadi ya disebutkan ya dan itu cukup signifikan disebutkan dalam hasil penelitian itu ya oke tapi sekali lagi untuk teman-teman dan Bapak Ibu oti bukan obat ya jadi oti bisa bermanfaat jika Anda atau kita menjadikannya sebagai budaya habit atau behavior ya kebiasaan kebiasaan untuk sehat sama seperti kebiasaan orang berolahraga kebiasaan konsumsi makanan yang sehat istirahat yang cukup itu semua adalah bagian dari behavior atau kebiasaan yang sehat nah kalau kita konsumsi oti sebagai bagian dari budaya hidup yang sehat maka kita akan mendapatkan manfaatnya jadi tidak dipandang sebagai obat kalau obat itu ya hanya diminum pada waktu sakit saja padahal tadi kalau kita lihat penyebab utama dari masalah problem penyakit-penyakit persendian tadi itu sebenarnya bukan semata-mata karena asam uratnya atau makanannya tapi juga bisa karena kondisi tubuhnya metabolisme tubuhnya dan yang terutama faktor pikiran tadi jadi itu bagian yang saya lihat banyak orang-orang awam itu mempunyai persepsi yang salah dengan penyakit jadi kalau sudah dengar penyakit itu langsung wah ini penyebabnya jadi tidak boleh gini tidak boleh gini dulu orang tidak boleh tidurnya harus bedrest jadi tidak boleh bergerak-gerak ternyata juga salah tubuh harus digerak-gerakan supaya aliran darah dan udara bisa baik jadi jangan dimasukkan mentah-mentah ingat semua terjadi karena ketidakseimbangan ketidakseimbangan adalah perbedaan berat yang satu lebih berat daripada yang lain kalau kita menyeimbangkan kembali ada masalah baik teman-teman silakan kalau mau bertanya masih mengenai asam urat tapi kalau Anda menyimak pembahasan kita rupanya problem asam urat ini tidak hanya semata-mata peradangan sendi saja tapi bisa berkaitan dengan banyak faktor tadi telah disebutkan oleh Dr. Syafiq tadi faktornya banyak sekali ada faktornya menyangkut mengenai pikiran faktornya juga menyangkut mengenai metabolisme dalam tubuh kita tadi kan asam urat disebut ada faktor endogen ada faktor exogen endogen itu dalam diri kita karena ada masalah dalam metabolisme termasuk pembentukan DNA RNA karena purin itu adalah bagian dari inti DNA dan RNA itu masalah endogen masalah exogen dari makanan kita belajar dari masalah endogen metabolisme pembentukan DNA RNA itu salah satunya karena faktor metagenetik salah satunya karena kita punya energi yang tidak positif energi yang buruk yang menyebabkan gangguan darah metabolisme seperti itu ini menarik juga teman-teman karena kita belajar juga kemarin bahwa akar masalah dari banyak problem kesehatan itu menyakut juga mengenai oxidative stress kemudian ketidakseimbangan education memberi penyuruhan kepada orang awam penyakit itu bukan hantu penyakit itu terjadi karena ketidakseimbangan the root causes of the disease itulah prinsip dari kedokteran timur malah dikatakan kedokteran timur tidak pernah mengenal penyakit yang dikenal adanya ketidakseimbangan orang tidak seimbang kalau terjadi pemasukan yang berlebih-lebihan jadi kalau intoxicationnya berlebih-lebihan maka terjadilah oxidative stress kalau terjadi oxidative terjadilah inflamasi kronik dengan berbagai nama penyakitnya ingat itu cara berfikirnya harus dirubah don't blame to the disease jangan menyalahkan penyakit salahkan mengapa itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan sistem di dalam tubuh sistem imunnya tidak seimbang aliran darahnya tidak seimbang gerakannya tidak seimbang kondisi otak tidak seimbang itu semuanya faktor-faktor yang bisa menimbulkan ketidakseimbangan kalau istilahnya dokter pakai homeodinamik sama homeostasis itu itu prinsip itu prinsip yang selalu ditanamkan atau ditunjukkan oleh Dr. Shafi kepada kita karena manusia itu adalah makhluk independen interdependen begitu ya dokter ya jadi misalnya kalau otot yang sakit kan sakit kan tidak boleh gerak kalau tidak boleh bergerak namanya menimbulkan masalah juga justru pada terapi seroja di sini adalah yang sakit harus digerakkan makin kita melakukan gerakan maka aliran darahnya menjadi lancar tapi kalau kita tidak pernah bergerak sakitnya makin menjadi karena ingat 70% dalam tubuh kita adalah air dan 70% air tadi 80% adalah darah kotor dan darah kotor itu berada pada tulang belakang kalau kita kurang banyak gerak dan suju kurang duduknya yang terlalu tidak pernah bergerak ini juga akan menimbulkan masalah jadi tubuh akan sakit kalau terjadi intoxication intoxication terjadi karena terjadinya ketidakseimbangan ketidakseimbangan karena toksin-toksin yang larut dalam lemak tidak bisa dikeluarkan melalui ginjal malah dia melekat pada berbagai macam organ ada yang di otak ada yang di mana-mana jadi itulah yang menimbulkan masalah yang namanya penyakit penyakit A penyakit B penyakit S bisa paham Pak Radit bisa dokter ya oke silahkan teman-teman yang lain yang mau bertanya masih di buku Pak Radit suaranya nggak ada oke ya bisa terdengar Bu A iya sudah oke terima kasih untuk masukannya ya jadi tadi didangkan Dr. Syafik bahwa penyakit pada radang sendi itu bukan hanya karena asam urat ya kalau yang karena asam urat itu namanya penyakit gout tapi bisa juga bukan karena asam urat yang namanya penyakit RA atau rheumatoid artritis kalau rheumatoid artritis tadi penyebabnya adalah inflamasi kronis kalau inflamasi kronis itu berarti karena daya tahan tubuhnya turun kenapa turun karena oxidative stress ibu A sudah tambah pintar kalau misalkan radang sendi ada hubungannya gak dok dengan kalsium kekurangan kadar kalsium di dalam tulang pengaruh gak itu jadi kalau jadi radang itu kan jadi pertempuran anda sehat-sehat imun dengan kuman atau virus atau kondisi ya tapi radang tidak selalu adanya kuman dapat juga terjadi karena adanya trauma ya tinggal dengan demikian ya kalsium itu ingat dalam konsep sehat ketidakseimbangan kalsium influx dan influx ingat gak kalsium yang masuk ke dalam sel dan yang di luar sel jangan sampai kalsium itu masuk ke dalam sel sebab kalau dia masuk ke dalam sel akan merangsang terjadinya enzim endonuklease sehingga terjadilah kematian sel jadi kalsium selalu dibutuhkan kalsium magnesium selalu dibutuhkan don't blim kalsium don't blim cholesterol don't blim asam urat jangan menyalahkan asam urat setelah tahu gout maka asam urat salah inilah si biang kerok tidak asam urat tidak yang biang kerok perilaku kamu yang salahkan kok aku hiper kolesterol yang salah bukan kolesterol yang salah kamu kamu terlalu berperilaku tidak baik hidup kamu tidak seimbang gaya hidup kamu gaya hidup sakit karena gaya hidup ikutnya orang barat life sedentary lifestyle begitu loh tolong jangan berpikir kayak dokter dokter selalu mencari biang keroknya nama penyakit oh ini namanya penyakit ini obatnya kalau tidak sembuh ya diganti obatnya kalau tidak sembuh ya diganti obatnya sampai penyakit itu sembuh tapi penyakit bukan dengan cara represif harus jatuh persuasif maka kalau pada keadaan akut kalau sudah penyakitnya kronis wah maka menimbulkan side effect dari obat-obat kimiawi makin memperbanyak toksin-toksin dalam tubuh karena liver tidak mampu menyelesaikan masalahnya gitu maksud saya ini dok misal-misal gini kan dia terjadi peradangan di sendi kaki atau di jempolannya kan misal kadang-kadang kan ada orang yang satu doang yang gak bisa digerakin yang saya maksudkan itu apakah ya tadi kan hubungannya kalsium yang di dalam sel ya dok ya yang maksud saya apakah ada hubungannya misalkan dia terjadi sakitnya atau titisnya itu di kaki apakah itu ada pengaruh dia ada pengroposan tulang di kaki itu ada pengaruhnya enggak pengroposan tulang-tulang di kakinya pengroposan tulang itu karena menurunnya hormon estrogen orang-orang tua itu mengropos tapi minum auti malah masa tulang menjadi dimuat karena tugasnya auti adalah memperkuat masa tulang atau mengulangi osteoporosis jadi memahami secara baik jangan memahami ini terjadi karena itu maka itulah yang menyebabkan itu harus kita bunuh itu harus kita bunuh jangan seimbangkan itu terjadi karena terjadinya gangguan homeostasis dan gangguan homeodinamik sehingga tubuh tidak bisa menjaga kenormalan fungsi-fungsi sistem yang ada dalam tubuh jadi jantung tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan paru-paru tanpa bantuan ginjal jadi kalau minyaknya jantung yang diselekan jantung saja ya tidak benar paru-parunya juga diperbaiki karena paru-paru jantung ginjal liver limpa itu adalah lima organ yang namanya paitrel organ semuanya dikendali oleh otak sehingga kalau otaknya kendalinya jelek ya semua organnya jadi jelek maka saya bilang the key and the key and the run itu paling penting pikiran itu paling penting kalau pikirannya positif organ-organ akan merespon secara positif kalau manajer suatu kantor manajernya baik maka karyawannya akan baik tapi begitu manajernya marah-marah terus ya karyawannya begini salah begitu salah takut salah enggak boleh ini enggak boleh itu jadi itulah cara berpikir kedokteran barat yang terlalu fatalistik terjadinya masalah karena ketiga seimbangan cara berpikir ketiga seimbangan persepsi bahwa musuh kita penyakit bukan musuh kita adalah gaya hidup kita yang sehat bukan penyakit kalau gaya hidup kita sehat maka penyakit tidak masuk ingat terjadi penyakit karena bos lingkungan dan karena kemampuan pribadi trio ini tiga faktor ini jadi cintailah badan anda terkailah gaya hidup anda dengan gaya hidup yang baik alah bisa karena biasa akan tetap jadi tubuh kita tidak tergantung sama apotek tidak tergantung sama dokter tidak tubuh kita tergantung kepada kepercayaan kita kepada tubuh kita karena tubuh ini amanat yang selalu anda pelihara dengan baik mangu cukup tibur cukup makan cukup tidak berlebih-lebihan gerakan cukup itu semua adalah karena permintaan dari organ sendi mintanya digerakkan kalau tidak digerakkan maka kaku kalau tidak aliran darah dalam motor akan pancar jadi semua organ memerlukan pengertian kesadaran pikiran kita supaya kita tetap sehat maka kirimlah berita-berita jangan berita-berita berita-berita yang positif ke dalam sel supaya sel mampu bekerja dengan baik dan merespon dengan baik begitu penjelasan saya baik dok dok terima kasih mantap ibu air juga terima kasih dokter saya mau memperlihatkan slide tolong dijelaskan sedikit ini menarik slide yang ini tadi yang dokter tunjukkan kok ada hubungannya asam urat patofisiologinya dengan ada sebutan radikal bebas dok boleh dijelaskan kembali dok ya jadi radikal bebas itu every inflammation itu faktornya oxidative stress mengapa terjadi begitu karena ketidakseimbangan kalsium kalsium itu influx dia terlalu banyak masuk kalau kalsium masuk maka ATP-nya menurun maka ATP menurun kalsium naik sedangkan radikal naik itu adalah tanda dari kematian sel dan yang namanya sel mati itu tidak negatif sel mati itu ada yang kerencana dan ada yang tidak kerencana yang kerencana itu adalah yang namanya apoptosis atau sel kematian sel yang kerencana tapi yang tidak namanya nekrosis dan nekrosis terjadi kalau ada peladangan sel-sel si token yang merangsang peladangan ini terjadi karena juga pikiran yang negatif dan juga karena protein-protein yang ada yang saya tadi terjadi gangguan jadi itulah permasalahannya di dalam gaut ini juga demikian karena ketidakseimbangan dalam kondisi ketidakseimbangan orang juga kacau sel-sel kerjanya juga kacau protein juga kerjanya kacau maka timbulah salah interpretasi salah persepsi menimbulkan salah reaksi menimbulkan respon terjadinya protein-protein yang tidak baik terjadinya unfolding dari protein karena fungsi DNA dan RNA terganggu karena adanya gangguan urin pirimidin yang menimbulkan guanin adenin sitosin timin urasil itu semua adalah abjadnya yang kalimat bahasa sel dan abjad tadi menimbulkan kodon-kodon trio-trio agg ctu dan sebagainya dan kodon-kodon ini membuat kalimat yang namanya gena dan gena ini dibawa oleh perangkat yang namanya desoxinucleic asid DNA dan DNA ini yang membentuk kromosom dan kromosom ini menangkalkan mitosis pembelahan sel dari sel satu jadi sel dua bertumbuhnya sel sel bertumbuh sel menjadi melebar dan sebagainya jadi semuanya responsial itu tergantung kepada signal transduction signal transduction itu terjadi karena bisa karena obat bisa orang dengan zatimia bisa karena toksin bisa karena macam-macam tapi yang paling penting bisa karena energi pikiran yang positif saya kali berulang kali bahwa energi itu lebih cepat seperti kita telepon dengan smartphone cepat sampai jadi dengan energi kita bisa langsung mencapai inti sel bisa langsung sampai kepada DNA menjadi DNA DNA menjadi RNA RNA menjadi protein itu prosesnya akan baik karena pikiran yang kita bawa baik begitu pada Den ya dok mantap sekali ya jadi teman-teman dari situ kita bisa melihat kembali lagi apa yang kita pelajari pada hal ini mengenai asam urat ya itu kembali kepada apa yang sudah diberikan oleh Dr. Syafiq di materi seminar-seminar yang lalu kaitannya ya dengan tadi ya dengan ketidakseimbangan dalam tubuh kita baik ketidakseimbangan soal oksidatif ya dan soal antioksidan dan oksidan keseimbangan ketidakseimbangan asam dan basah dalam tubuh kita ya dan yang terutama adalah kalau kita belajar metagenetik itu adalah pikiran kita ya energi itu pikiran kita itu menimbulkan energi dan itu juga berkaitan dengan sistem transduksi kita belajar itu akan mempengaruhi respon sel terhadap energi yang kita sampaikan ya kalau responnya buruk ya mempengaruhi nanti pembentukan proteinnya dan sebagainya seperti yang saya pernah jelaskan pada training bahwa hidup adalah komunikasi tanpa komunikasi tanpa tidak ada hidup nah komunikasi perlu bahasa di dalam kita ada bahasa A, B, C, D di dalam saya juga ada bahasa namanya bahasa sel dan bahasa sel tadi adalah adenin, guanin, sitosin, timin itu merupakan inti purin dan inti pirimidin untuk pembentukan genang genang untuk pembentukan DNA DNA untuk pembentukan kromosom kromosom akan menimbulkan kromatid jadi akhirnya bisa menimbulkan fungsi sel yang sehat jadi teori metagenetik adalah yang paling betul the key and the key and the run adalah pembirian Tuhan kalau kita yakin bahwa Tuhan bersama kita maka pikiran kita selalu positif jadi saya setuju dengan iman imun aman orang yang beriman imunnya pasti kuat kalau imunnya kuat pasti aman dari corona itu pengertian yang paling hidup kekuatan kita adalah pada keyakinan kalau kita tidak yakin kita ragu-ragu we never succeed kita tidak pernah sukses dalam apapun tapi kalau kita yakin bahwa Tuhan bersama kita maka hidup kita selalu senyum tidak pernah cemas tidak pernah khawatir kenapa? karena Tuhan bersama kita dan Tuhan selalu baik dengan kita itulah pikiran keyakinan yang harus Anda pegang tidak ada penyakit tanpa obat malah dikatakan bahwa penyakit itu sebenarnya tidak ada itu diadakan supaya bisa bisnis obat penyakit ini obatnya macam-macam karena pabrik obatnya macam-macam satu penyakit bisa seribu nama obat dan nama obat itu tergantung seenaknya sendiri dari pabrik obat menamatannya sehingga orang awam makin bingung ini gimana padahal yang menyembuhkan diri sendiri adalah bukan obat adalah self-healing penyembuhan Anda sendiri karena Anda punya pikiran yang kuat mengapa kuat? keyakinan yang kuat jadi kalau kita punya teman kalau persepsi saya sudah jelek sama teman itu apapun yang dikerjakan teman betapa baiknya pun akan saya anggap jelek karena saya persepsinya sudah tidak senang demikian juga sel kalau pikiran kita sudah negatif sel akan responnya negatif terus sehingga menimbulkan yang harusnya membentuk protein yang baik membentuk protein yang jelek ini dicumpangi dengan virus yang ikut rembol di situ hanya menggunakan lingkungan untuk kehidupannya dia sendiri makin lama kita menjadi tidak aman karena apa? karena imun kita makin berkurang mengapa imun berkurang? karena kita tidak punya keyakinan mengapa tidak punya keyakinan? karena saya juga khawatir karena takut mati takut sakit dan itu semuanya adalah khawatiran yang mutlak berdasar pada keyakinan tetapi kalau kita punya keyakinan pada Tuhan Tuhan tidak pernah menjelekkan makhluknya cacing aja diperlihara apalagi kita apalagi kita otaknya hebat 20% komputer 100% hebat sekali maka tolong otak kita kita gunakan itu adalah organ yang paling krusil untuk menghadapi segala masalah dalam kehidupan berat tidaknya tergantung kepada kemampuan otak makin kita melatih otak kita dengan alah bisa karena biasa maka kita makin susu demikian siap dok mantap sekali ya pendelasannya ya oke jadi kalau kembali kita bicara kepada solusi atau terapinya tadi tadi dokter menyebutkan untuk apapun penyakitnya kalau obat-obatan atau obat-obat farmasi itu sebenarnya dia tidak mengatasi akar masalahnya dok ya dia hanya mengatasi pada kejalannya saja ya oke justru kita harus mengatasi pada akar masalahnya karena Hipokratis ya Hipokratis mengatakan toleh kausam ya kita harus mengatasi cari penyebab atau masalahnya dan masalahnya sebenarnya sudah dijawab dalam seminar-seminar kita kalau kita belajar biografikal model kita sudah belajar dari banyak sekali masalah-masalah kesehatan itu penyebabnya hanya ketidakseimbangan itu kedokteran dulu ada topik stres stres itu ada tiga semua stres itu positif tidak ada stres yang negatif dia menjadi negatif karena pikiran tidak negatif jadi ada neustres ada aeustres ada distres mengapa distres karena tidak besar daripada kita terlalu memikirkan sesuatu yang berlebih-lebihan padahal itu tidak mampu itu yang menimbulkan distres itulah jadi distres negatif itu terjadi karena kita sendiri bukan karena corona bukan karena penyakit bukan karena dokter tetapi at yourself anda sendiri yang merusak hidup anda sendiri tolong ini diperhatikan gaya hidup is number one perilaku juga number two yang semua perilaku dan gaya hidup tergantung kepada keimanan believe oke memerintah brain brain meminta body sehingga body menghasilkan behavior for the metagenetic being manusia metagenetic sesuai dengan kedokteran barat yang sudah ke era metagenetik yang dikatakan oleh Eldorcy evolusi kedokteran barat sekarang dari genetik menjadi epigenetik dan lakini sekarang menjadi metagenetik jadi metafisika itu betul bisa karena ditemukannya transposon jadi coding DNA itu hanya 5% 95% berupa transposon yang bisa dipengaruhi dari luar sel maupun mempengaruhi luar sel jadi telekinesis pengobatan jarak jauh itu juga secara ilmiah betul itu evolusi kedokteran barat sudah sampai metagenetik dan metagenetik ini adalah sebetulnya kedokteran timur yang dari dulu orang timur sudah yakin bahwa segala sesuatu tergantung kepada yourself self healing itulah adalah modal penyembuhan pada masa depan tidak lagi tergantung sama drug drug itu adalah the business semuanya bisnis obatnya sama tapi salutnya beda namanya beda harganya beda jadi kitalah yang membuat harga-harga jadi mahal contoh misalnya makan-makan itu penting mengapa orang tidak makan karena dia tidak pernah digerakkan bahwa perikanan apotek hidup itu adalah cara manusia bisa mencari makan bukan mencari makannya dari tengkulak dari toko bukan jadi home namanya wellness beda hidup menekatkan bukan pada health tapi pada wellness wellness and health promotion begitu Pak Radir mantap itu mengingatkan kita pada seminar hari sabtu yang lalu membahas mengenai wellness versus health jadi sebenarnya yang paling penting adalah wellness wellness itu adalah worthy of life jadi mutu kehidupan yang paling tinggi kalau health itu hanya sekedar sembuh dari penyakit tapi kalau wellness itu dia benar-benar dalam kondisi yang luar biasa dia sejahtera bukan hanya dalam segi aspek kesehatan fisik karena kalau kita belajar dari seminar yang lalu wellness ada sembilan aspek yang semuanya itu bisa dicapai dengan tadi gaya hidup yang sehat kebiasaan yang sehat cara berfikir yang sehat kemudian ada kebiasaan istirahat kebiasaan olahraga teratur makan-makanan yang sehat dan yang jangan lupa adalah konsumsi OT secara teratur karena OT bukan obat OT adalah bagian dari gaya hidup yang sehat kenapa kita bisa yakin OT mengandung antioksidan yang telah dibuktikan oleh penelitian dari Laboratorium LIPI dan juga dari Laboratorium Pangan dan Gisi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret yang menunjukkan bahwa antioksidannya sangat aktif sekalian 100% nah antioksidan dibutuhkan untuk mengatasi kondisi yang disebut sebagai oksidatif stres oksidatif stres terjadi ketika ada ketidakseimbangan sekali lagi ya ketidakseimbangan antara kadar oksidatif dan antioksidannya jadi oksidannya lebih tinggi daripada antioksidannya timbul oksidatif stres nah oksidatif stres ini adalah akar dari begitu banyak masalah kesehatannya namanya bisa belasan atau puluhan nah inflamasi kronik inflamasi juga karena oksidatif stres kalau mau bicara namanya bisa puluhan atau belasan nama penyakitnya tapi ya akar masalahnya adalah itu ketidakseimbangan maka mari kita meningkatkan semangat untuk hidup sehat tidak hidup menurut gaya hidup modern yang disebutkan Dr. Shafik sedentary lifestyle itu gaya hidup modern yang justru malah merusak merusak kondisi kesehatan kita terima kasih banyak sekali teman-teman untuk banyak pertanyaannya waktu kita sudah terbatas apa boleh buat kita harus akhiri disini terima kasih banyak juga Dr. Shafik untuk pembahasannya nanti kita akan bahas lagi berikutnya di hari Sabtu teman-teman untuk informasi khusus untuk hari Sabtu besok kita akan bertemu di seminar Zoom kita pada pukul 10 pagi bukan seperti biasa pada pukul 13 bukan pada pukul 13 tapi pada pukul 10 pagi kita akan review topik-topik yang sudah pernah kita bahas dalam seminar kita beberapa waktu yang terakhir ini ada topik mengenai toxic yang kemarin ada topik mengenai wellness versus health dan banyak topik-topik lain kita akan adakan review supaya teman-teman bisa ingat lagi membantu kita untuk ingat karena kalau sudah banyak topik tapi kita tidak buat review nanti pada akhirnya kita akan lupa jadi siapkan teman-teman pertanyaan-pertanyaan untuk topik-topik yang sudah lewat kalau Anda mau lihat topik-topiknya Anda bisa lihat di Facebook maupun di Youtube link-nya Anda bisa lihat di undangan atau bisa meminta kepada teman-teman dari OT yang akan memberikan link untuk lihat ke Youtube maupun ke Facebook topik-topik seminar kita yang lalu ingat hari Sabtu kita akan bertemu pada pukul 10 pagi kita akan review untuk pokok-pokok yang sudah kita bahas bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin mengimutasi lebih banyak mengenai OT Anda bisa bertanya pada teman-teman kita dari OT yang senang memberitahu mengenai lebih banyak informasinya termasuk peluang bisnisnya yang luar biasa selama kita bisa bertemu lagi kita tunggu kehadiran Anda setiap hari Selasa dan juga hari Sabtu kita ingin terus sejahtera mari kita maju bersama dengan OT terima kasih selamat menikmati